selamat menikmati seorang dia selaku pengerap juga pemilik tim karapan sapi dan juga beliau adalah seorang apa ya pimpinan pimpinan di kepemerintahan di Kabupaten Bangkalan namun sebelumnya sebelum kita podcast dengan beliau yang satu ini seperti biasa kita intro dulu selamat menikmati harus semangat harus sehat nih siap 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 mau maaf ganggu waktunya nih tidak malah saya seneng di undang masjid ini saya seneng banget undangannya di TRK mau tanya-tanya nih berkenaan dengan tim karapan sapi punyanya Abah Faisal ini yang pertama itu dulu pernah kita tanya Abah Faisal ini lebih suka timnya disebut tim Nangkonang atau apa satu lagi Sayonara kan sebenarnya timnya kan Sayonara cuma yang booming sekarang ini Nangkonang gara-gara juara satu di tahun 2019 ya ini kalau Abah lebih suka yang mana Nangkonang apa Sayonara nih Sama-sama suka karena Sayonara itu dari Almarhum Abah jadi Almarhum Abah itu dari dulu seneng ngasih nama itu Sayonara Sedangkan Sayonara itu kan sebenarnya bahasa Jepang dan artinya itu selamat tinggal buat teman-teman yang ingin tahu sejarah Sayonara kita pernah dulu namanya dulu kalau dulu kita akan grebek kandang nih kalau sekarang kan podcast grebek kandangnya bisa dilihat di atas nih nanti ya atau di akhir video kita akan sisipkan disitu teman-teman bisa lihat sejarah dari tim Sayonara kenapa disebut Sayonara waktu itu saya ngobrolnya dengan adiknya Bapak Faisal yaitu Haji Pausen Pak Dota Dr. Pausen nah ini Pak update statusnya apa sih Pak apa ada jagoan baru atau beli baru iya Alhamdulillah kami dari tim Sayonara dan Nangkonang di garing Nangkonang kami masih masih tetap sapinya sapinya Nangkonang dan bintang Sayonara itu yang baru itu yang bintang Sayonara itu masih dalam tahap perawatan iya masih dalam tahap perawatan namun saya sebenarnya di tengah musibah pandemi ini sangat apa ya sangat sedih dan sangat kecewa dengan adanya musibah pandemi Covid ini namun ini kan dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi kita walaupun di tengah musibah ini tetap semangat dan kami dari tim-tim kerapan sapi tokoh-tokoh kerapan sapi itu sepakat tetap merawat sapi merawat dan dikasih jamu juga kadang kami kalau sudah kangen-kangenan ya kita latihan bersama latihan-latihan bersama dengan beliau-beliau tokoh-tokoh kerapan sapi itu oh gitu nah ini Pak ada istilah begini sekarang bukan sapi kerap sapi trenan katanya Pak mulai tahun 2020 tren sampai ini hampir 2 tahun nih Pak tren-trenan ada lomba pun nanti ada ya akhirnya ujung-ujungnya mau pelaksanaan tidak ada tren lagi ini apakah Abah setuju nih bukan sapi kerap sekarang apa sapi tren tidak setuju saya tetap tidak setuju jadi gini Mas Ian gimana-gimana Pak kami tetap semangat tetap berharap dan kami tetap mencari peluang-peluang agar pelaksanaan kerapan sapi ini tetap digelar oh gitu walaupun usaha-usaha kami para tokoh kerapan sapi ini ya usaha seperti apapun tidak akan mungkin kalau di masa sekarang ya untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan lomba kerapan sapi namun kalau misalnya nanti ada penurunan covid ini sudah penurunan-penurunan kami nanti akan tetap berusaha berupaya menghadap beliau-beliaunya Pak Kapolres sama Pak Upati untuk tetap menggelar kerapan sapi walaupun tanpa penonton dan juga harus ketat ini Pak kan kalau gak salah Nangku Unang ini atau tim Sayonara kan dapat tiket kebela presiden sampai dua kali 2020 diundur anggap diundur karena ada keputusan tanggal tahun 2021 mau ngadain gagal lagi barusan ada pemberitahuan dari Bakor Wil ini mendengar mendengar hal tersebut itu gimana Pak mendengar informasi seperti itu ya tentunya kecewa Mas Ian kecewa kami sudah melakukan perawatan persiapan persiapan yang sudah yang sudah kami ini yang sudah kami dipersiapkan sedemikian rupa sudah kami lakukan jauh-jauh hari jamu terus latihan-latihan terus untuk apa stamina stamina nya juga itu bukan uang sedikit iya benar sekali tren aja ngabisin 3 juta lebih tren-trennya aja nih teman-teman belum perawatan harian iya betul belum perawatan nanti menjelang lomba satu minggu ini naik lagi iya jamunya karena ini Mas Ian jangankan untuk lomba untuk tren saja untuk mengukur kekuatan kecepatan sapi kita itu memang harus harus dibom dulu nah tadi biaya dengan biaya puto bayang luar biasa ya makamilnya kru-kru nya itu rokoknya ya itu sama bensin terus ini apa yang pengucul di depan itu puto sama joki sama ini apa bus-kebus itu iya ya jadi biaya yang dihabiskan tidak sedikit hanya sekedar latihan aja hanya sekedar latihan oke nah juga sekedar informasi buat teman-teman bahwasannya beliau ini adalah kepala Kadis Budpar ya ya kepala dinas pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bangkalan nah ini bah karena abah kan Pak Kadis nih Pak Kepala yang pegang yang pegang urusan pariwisata di Kabupaten Bangkalan dengan keadaan yang seperti sekarang ini gimana bah pariwisata di Kabupaten Bangkalan nasibnya gimana nih Pak kami kami apa ya kami ya seperti apa yang sering disampaikan oleh para para pemuda itu para pemuda Madura itu petenang pesaber peikhlas petenang pesaber peikhlas 3P bukan 3M ya itu gimana lagi keadaannya seperti ini kita sudah berjuang untuk membangkitkan pariwisata yang ada di Bangkalan kami support potensi-potensi wisata yang ada di Bangkalan Alhamdulillah sudah sekitar 17 pariwisata 17 tempat wisata di Bangkalan itu selama kami memimpin sebelumnya hanya 3 3 tempat wisata dan sekarang itu 17 dan sebenarnya mau nambah lagi beberapa tempat wisata baru kepala desa kepala desa nelfon kami untuk segera yang dinamakan pokdarus itu oh dulunya sebelum abah itu hanya 3 tempat wisata sekarang menjadi 17 berarti ada tambahan berapa ya 13 14 jadi 17 sekarang itu jadi sekarang nasibnya sekarang ini lagi ditutup ya Pak iya jangankan itu Mas kegiatan kegiatan kami yang ada di dinas kami ini semuanya dihabiskan ya ditiadakan seperti seperti kerapan sapi kan dan dadanya ditarik untuk untuk covid dananya diambil covid semua di refocusing di refocusing ke covid semua jadi kegiatan kami itu kan di sebut pari itu sebenarnya di di tengah musibah pandemi covid ini yang paling berdampak itu memang dinas itu dinas pemudaian dan parisata karena apa karena kegiatan kami itu mendatangkan orang banyak semua mengumpulkan masa semua seperti kerapan sapi benar terus pemilihan kacong ceping itu juga gak ada kan tahun sekarang ini pameran pameran terus festival festival kesenian itu bubar semuanya sekarang ya iya iya mas jadi kita ya hanya bisa mengelah nafas aja ya itu tadi petenang petenang pesaper namun kami tetap semangat tetap semangat jadi kami itu dituntut untuk berinovasi di tengah musibah pandemi seperti Sampian youtuber walaupun pandemi seperti ini Sampian mau meliput kerapan sapi kerapan sapi tapi kan Sampian harus punya inovasi banget karena ada untungnya juga karena banyak orang di rumah saja bosen nonton youtube kalau Sampian gak punya inovasi gak memiliki konten-konten baru ya ditinggal subscriber saya kok kontennya gitu-gitu aja harus harus apa itu ya kita membuka peluang pikiran kita agar punya ide-ide baru betul-betul jadi di tengah pandemi ini anggaplah apa ya boleh dikatakan kita gak boleh stuck jangan macet jadi disini kesempatan kita untuk berinovasi untuk memberikan sesuatu yang baru di tengah pandemi ini memberikan hiburan kepada semua masyarakat agar walaupun di rumah itu bisa terhibur nonton youtube bener-bener betul-betul nah ini bah saya tidak akan membicarakan karapan sapi ini sekarang dan juga tadi pertanyaan ketiga yaitu tentang pariwisata pariwisata iya pariwisata udah kelar nih ceritanya pariwisata iya udah kelar sampai pernah pernah ke dermaga rindu dermaga rindu yang ada di kesek pengennya ke sana waktunya yang gak sempet-sempet gini mas dermaga rindu di sebelahnya itu ada dermaga rasa terus di sebelahnya lagi itu ada pantai rindu ini jempol dua oh gitu kalau ke pantai telango pernah sekedar informasi bah kalau membicarakan pantai telango oh sampian pertama saya lah youtuber pertama yang menemukan pantai telango betul-betul ada podcastnya sampian ada videonya terus ini lagi pantai biru pernah pantai biru itu pantai rahasia buat saya beberapa hari yang lalu saya mengajak orang asing dari New Zealand New Zealand awalnya saya ini arahkan ke pantai telango namun saya ada nih pantai tersembunyi belum banyak yang tahu sepi belum ada pengunjung bumi anjar bumi anjar saya punya yang podcast yang bagus itu oh saya mau yang gini yang tenang ternyata mereka responnya bagus dan insya Allah kalau tidak salah jika nanti pandemi ini selesai mereka akan kembali bawa teman-temannya oke beneran ya kalau saya serius gini mas nanti sampaikan ke mungkin sampian punya rombongan atau teman-teman yang dari luar sana mudah-mudahan segera selesai pandemi ini kita akan kasihkan brosur potensi wisatanya di Bangkalan ke sampian nanti kalau bisa nanti sampian itu kami ajak kerjasama untuk mendampingi para rombongan-rombongan wisatawan-wisatawan itu agar sampian itu bisa menjelaskan kan sampian Inggrisnya saya guide spesialis orang-orang bule tapi gini mas ya agar lucu ya jangan kasih bahasa Inggris terus kasih bahasa Madura juga oh gitu pak iya selain welcome to Bangkalan sampian selamat datang Bangkalan matur sekelah gong jadi orang-gulanya itu nanti gini ngomong apa ini ngomong bahasa planet artinya ini iya siap-siap bahasa Inggris sama bahasa Madura jadi kita memperkenalkan native language kita atau bahasa daerah kita pada mereka ini loh bahasa Madura jadi khas Bangkalannya oke siap nah ini pak pertanyaan terakhir nih buat abah Faisal tapi gak boleh marah nih pak enggak gak boleh marah abah Faisal kan lulusan ini pak C19 COVID-19 ini pak gak tau gak tau ya karena ada di Facebook Allah Faisal lulus sudah di wisuda jangan balik lagi nah ini awal-awal muasalnya gimana sih bah kok sampai terpapar sampai ngamar di rumah sakit bah iya sebenarnya kalau menurut saya ya menurut saya setiap individu setiap orang